Assalamualaikum Wr Wb Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia Di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi Dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas Zodiac yang berpotensi Untuk mendapatkan kebaikan Mendapatkan keberuntungan Pada hari ini Hari Rabu tanggal 29 Maret Tahun 2021 Nah apakah Zodiac teman-teman Termasuk yang akan berpotensi Untuk mendapatkan kebaikan Mendapatkan keberuntungan Pada hari ini Hari Rabu tanggal 29 Maret Tahun 2023 ini Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan Kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman Sudah ada 2 dekartu tarot Yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat Durasi Dan langsung Zodiac pertama Yang akan berpotensi mendapatkan keberuntungan Pada hari ini Hari Rabu tanggal 29 Maret Tahun 2023 ini Yang pertama adalah Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Nah kenapa teman-teman Virgo? Di sini ada kartu Nine of Cups Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Nine of Wands Ada sebuah rencana yang cukup bagus Artinya ada situasi yang cukup konkret Di menuju fase akhir bulan Maret Tahun 2023 ini Karena pada hari Rabu tanggal 29 Maret Tahun 2023 ini Memang bagi teman-teman Virgo Kamu memiliki beberapa rencana-rencana yang baik Kamu memiliki beberapa rencana yang masuk akal Sebelum persiapan menghadapi bulan April tahun 2023 nanti Dan hari ini Kamu akan bisa memujudkan Beberapa harapan Memujudkan beberapa hal yang bagus Di dalam posisi kehidupan kamu Termasuk di sisi yang lain Di sini saya sampaikan Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Ada kebaikan-kebaikan yang Bakal terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Ada situasi-situasi yang baik Ada situasi-situasi yang lancar Yang kemungkinan besar Memang akan didapatkan oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Terkait dengan apapun yang ada Terkait dengan apapun yang terjadi Memang ya di hari ini Ada hal yang bagus Yang akan kamu wujudkan Dan kondisi keuangan kamu Di hari Rabu tanggal 29 Maret Tahun 2023 ini Kamu dalam situasi yang saya rasa cukup bagus Dalam satu situasi yang cukup lancar Di dalam kondisi finansial kamu Ada beberapa hal yang baik Ada beberapa hal yang melancar Yang memang bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Dalam posisi finansial Apalagi ya ini adalah bulan puasa Bulan Ramadan Ada berbagai macam kebaikan-kebaikan Yang bisa kamu dapatkan Di hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 ini Dan secara hubungan asmara Ada emosi yang bisa terjaga Nah dengan emosi yang bisa terjaga Saya rasa ini juga akan memberikan Hal yang baik Di dalam kehidupan teman-teman Virgo Dan kemudian Zodiac yang kedua Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Di sini ada kartu Five of Swords Dan kemudian di kartu yang berikutnya Di sini ada kartu Eight of Swords Memang bagi teman-teman Capricorn Menuju fase akhir Di bulan Maret tahun 2023 ini Teman-teman Capricorn juga masih merasakan Adanya beberapa indikasi masalah yang terjadi Ada masalah ini Ada masalah itu Yang memang jujur masih dirasakan Dan juga didapatkan Oleh teman-teman Capricorn Tetapi ya sebisa mungkin Bagi teman-teman Capricorn Kamu cukup beruntung Di hari Rabu tanggal 29 Maret Tahun 2023 ini Karena ya terlepas dari apapun yang ada Terlepas dari apapun yang terjadi Bagi teman-teman Capricorn Kamu di hari Rabu ini harus bersyukur Karena setidaknya ada beberapa hal yang baik Ada beberapa hal yang positif Yang tentu saja bisa kamu dapatkan Di dalam kehidupan kamu Pertama kamu cukup baik Kamu cukup beruntung Terkait dengan penyelesaian masalah yang ada Di dalam kondisi kehidupan kamu Karena ya terlepas dari apapun yang ada Terlepas dari apapun yang terjadi Di sini ya saya sampaikan Untuk teman-teman Capricorn Secara problem solving permasalahan Ini sangat luar biasa Ini sangat bagus sekali Dan tidak ada hal-hal yang harus dikhawatirkan Secara berlebihan Dan kemudian yang kedua Secara posisi finansial Nah kita berbahas kita soal posisi finansial Bagi teman-teman Capricorn Di hari Rabu tanggal 29 Maret tahun 2023 ini Ada beberapa situasi-situasi Yang saya rasa kamu harus bersyukur Karena apa? Di hari Rabu ada hal yang positif Ada hal baik yang bisa kamu dapatkan Di dalam posisi rezeki kamu Selalu saja ada rezeki yang baik Selalu saja ada rezeki yang lancar Yang tentu saja bisa diterima Dan juga bisa didapatkan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Dan kemudian yang terakhir Bagi teman-teman Capricorn Meskipun kamu ada beban yang berat Ada masalah yang terjadi Teman-teman Capricorn tetap mampu Untuk mengendalikan Emosi-emosi yang ada Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman Capricorn Tetap harus bisa mensyukuri Di hari Rabu ini ada kebaikan Ada keberuntungan Yang memang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Dan kemudian Zodiac yang ketiga Yang berpotensi beruntung adalah Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Di sini ada kartu Six of Pentacles Dan kemudian Di kartu yang berikutnya Di sini ada kartu The Tower Nah ini gambarannya seperti apa Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Di poin pertama Untuk teman-teman Gemini Kamu bersyukur ya Di hari Rabu tanggal 29 Maret Tahun 2023 ini Betul-betul merasakan Adanya situasi-situasi yang baik Adanya situasi yang positif Yang tentu saja bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam posisi Rezeki kamu Karena ya terlepas dari apapun yang ada Terlepas dari apapun yang terjadi Di hari Rabu tanggal 29 Maret Tahun 2023 ini Untuk Zodiac Gemini sendiri ya Masih ada kelimpahan berkah yang bagus Masih ada berkat-berkat yang luar biasa Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman Gemini ya Bersyukur Six of Pentacles Kamu masih mendapatkan Rezeki-rezeki yang lancar Baik itu rezeki materi Ataupun rezeki secara Non-materi Dan kemudian Di sisi yang lainnya Ada kartu The Tower Nah ini gambarannya apa Kartu The Tower Kartu The Tower memang ini menggambarkan Adanya beberapa Situasi-situasi yang bagus Yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Tetapi memang Situasi yang bagus ini Berusaha untuk dirusak Berusaha untuk dihancurkan Dikontaminasi oleh beberapa orang Yang tidak senang Melihat keberhasilan kamu Jadi ya saya berharap Untuk teman-teman Gemini Kamu di hari Rabu Tanggal 29 Maret Tahun 2023 ini Ya tetap harus bisa lebih waspada Tetap harus bisa lebih berhati-hati Dengan beberapa pihak Yang berupaya Untuk menjatuhkan Dan juga Menjungkalkan kamu Kamu tahu siapa orangnya Dan ketika kamu sudah tahu Siapa orangnya Ya saya berharap Untuk teman-teman Gemini Ya kamu harus bisa memberikan batasan Untuk tidak terlalu dalam Berinteraksi Dengan orang-orang yang seperti itu Karena ya terlepas dari apapun yang ada Terlepas dari apapun yang terjadi Untuk teman-teman Gemini Ya seharusnya kamu berada Dalam situasi yang bisa mengerti Dalam situasi yang bisa memahami Terkait dengan apapun yang ada Dan juga bisa kamu rasakan Di dalam kehidupan kamu Dan kemudian Di poin yang berikutnya Secara segi emosi Teman-teman Gemini Di hari Rabu Tanggal 29 Maret Tahun 2023 ini Bisa merasakan Adanya emosi-emosi yang baik Adanya emosi-emosi yang terkendali Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi yang untuk teman-teman Gemini Kamu harus selalu bisa untuk mensyukuri Terkait dengan hal yang positif Terkait dengan hal yang baik Yang ada di dalam kehidupan kamu Dan kemudian Zodiac yang keempat Yang bakal beruntung adalah Untuk Zodiac Scorpio Di sini ada kartu Nine of Wands Dan kemudian Di kartu yang berikutnya Di sini ada kartu Di hari Rabu Tanggal 29 Maret Tahun 2023 ini Memang untuk teman-teman Scorpio Kamu sadar diri ya Masih ada beberapa perkara Masih ada beberapa Permasalahan-permasalahan Yang memang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Ada masalah ini Ada masalah itu Yang memang masih dirasakan Dan juga dialami Oleh teman-teman Scorpio Tetapi ya beruntungnya Di hari Rabu Tanggal 29 Maret Tahun 2023 ini Untuk Zodiac Scorpio Kamu berada dalam Satu posisi Kamu berada Dalam satu situasi Yang memang kondisinya Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Kamu selalu bisa Satu persatu Untuk menuntaskan Dan juga untuk menyelesaikan Beberapa perkara Dan juga permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman Scorpio Dengan satu persatu Masalah yang tuntas Dengan satu persatu Masalah-masalah yang bisa Terselesaikan Saya rasa ini Mampu untuk dibahami Mampu untuk dimengerti Bagi teman-teman Scorpio Sehingga apapun yang terjadi Apapun yang ada Bagi teman-teman Scorpio Kamu harus betul-betul Mensyukuri Bahwa di hari Rabu ini Ada kebaikan-kebaikan Yang nyata Ada kebaikan-kebaikan Yang luar biasa Yang bisa kamu dapatkan Terkait dengan Problem solving Permasalahan yang terjadi Dan yang kedua Secara posisi rezeki Bagi teman-teman Scorpio Kamu harus bersyukur loh Di hari Rabu Tanggal 29 Maret Tahun 2023 ini Ada situasi-situasi Yang cukup bagus Ada situasi-situasi Yang cukup positif Yang memang bisa kamu terima Dan juga Bisa kamu dapatkan Di dalam kondisi Finansial kamu Karena apa? Di hari Rabu ini Masih ada Rezeki-rezeki yang baik Masih ada Rezeki-rezeki yang lancar Yang memang bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam kondisi Kehidupan kamu Jadi ya Kamu harus selalu bisa Untuk bersyukur Bersyukur dan bersyukur Dengan hal yang baik Dengan hal yang positif Di dalam kondisi Finansial kamu Dan terakhir Secara hubungan asmara Bagi Zodiak Scorpio Di hari Rabu Tanggal 29 Maret Tahun 2023 ini Scorpio cukup sabar Menyikapi beberapa Dinamika yang ada Memang ada beberapa perkara Memang ada beberapa Permasalahan yang terjadi Tetapi ya Setidaknya Untuk teman-teman Scorpio Kau bisa merasakan Adanya hal yang baik Adanya hal yang lancar Di dalam posisi Kehidupan asmara kamu Jadi ya Kurang lebih Seperti ini Gambaran keberuntungan Untuk Zodiak Scorpio Dan Zodiak yang kelima Adalah untuk Zodiak Aquarius Di sini ada kartu The Fool Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Three of Cups ya Untuk mendapatkan keberuntungan Memang kamu harus bisa lebih Ini ya Memahami apa yang sebenarnya terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Untuk teman-teman Aquarius Yang pertama Di hari Rabu Tanggal 29 Maret Tahun 2023 ini Memang ada beberapa situasi Yang cukup bagus Ada situasi yang cukup beruntung ya Untuk Zodiak Aquarius Dalam kondisi Keuangan kamu Karena apa? Kalau kita berbicara Soal kondisi keuangan Memang untuk teman-teman Aquarius Kamu harus betul-betul Bisa bersyukur Harus betul-betul Bisa mensyukuri Dengan hal-hal yang baik Dengan hal-hal yang lancar Di dalam kondisi Kehidupan finansial kamu Tetapi Di satu sisi yang lainnya Untuk teman-teman Aquarius Kamu juga harus waspada Kamu juga harus bisa Untuk lebih Berhati-hati Terkait dengan pengeluaran kamu Jangan sampai Ada kesalahan-kesalahan Jangan sampai Ada kecerobohan-kecerobohan Terkait dengan Posisi finansial kamu Karena ya Kalau kita berbicara Soal kondisi finansial Memang di menjelang Fase akhir Bulan Maret 2023 ini ya Pasti ada bagai macam Pengeluaran Pengeluaran inilah Pengeluaran itu Yang terjadi Di dalam posisi Finansial kamu Jadi ya Saya berharap Untuk teman-teman Aquarius Tetap harus bisa Lebih waspada Tetap harus bisa Lebih berhati-hati Terkait dengan Posisi Pengeluaran kamu Jangan sampai Ada pengeluaran-pengeluaran Yang terlalu Berlebihan Yang memang bisa Kamu dapatkan Di dalam kondisi Keuangan kamu Dan yang kedua Secara posisi usaha Secara posisi pekerjaan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Kamu setidaknya Di hari Rabu Tanggal 29 Maret 2023 Ini ya oke Satu sisi ada perkara Satu sisi ada Permasalahan Yang kamu hadapi Tetapi ya Selalu saja Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Kamu berada Dalam situasi Yang baik Dalam situasi Yang mampu Untuk menyikapi Segala hal Yang terjadi Di dalam kehidupan Kamu dengan Luar biasa Dan saya rasa Dari poin inilah Yang mendasari Keberuntungan Bagi Zodiac Aquarius Di hari Rabu 29 Maret Tahun 2022 2023 Ini Dan terakhir Zodiac yang beruntung Adalah Untuk Zodiac Sagittarius Di sini ada Kartu The Hanged Man Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada Kartu Ace of Cup Di hari Rabu Tanggal 29 Maret Tahun 2023 Ini Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu harus selalu Bisa untuk Bersyukur Dengan beberapa Hal yang baik Dengan beberapa Hal yang lancar Yang tentu saja Saat ini Bisa kamu terima Dan juga bisa Kamu dapatkan Di dalam kondisi Kehidupan kamu Karena apa Ace of Cup Kamu harus selalu Bisa untuk bersyukur Selalu bisa untuk Mensyukuri Dengan hal-hal Yang baik Dengan hal-hal Yang positif Yang ada Di dalam Posisi Kehidupan kamu Dan ingat Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu harus bisa Untuk menjadikan Di akhir Bulan Maret ini Sebagai Pelecut semangat Supaya Bisa lebih Tenang Bisa lebih Berhati-hati Terkait dengan Posisi yang ada Di dalam Kondisi Finansial Kamu Jangan terlalu Boros Jangan terlalu Ceroboh Terkait dengan Posisi Keuangan Kamu Dan di sisi Usaha Di sisi Pekerjaan Untuk Zodiac Sagittarius Memang ya Kamu mengalami Beberapa Situasi-situasi Yang baik Mengalami Beberapa Situasi-situasi Yang luar biasa Di dalam Kondisi Kehidupan Kamu Karena ya Memang Kamu cukup Cerdas Untuk menyelesaikan Perkara Dan juga Permasalahan Permasalahan Yang ada Di dalam Kondisi Kehidupan Kamu Memang Ada perkara Memang ada Permasalahan Tetapi Untuk Zodiac Sagittarius Sendiri Kamu selalu Mampu Kamu selalu Bisa Untuk menyelesaikan Dan juga Menuntaskan Berbagai macam Persoalan Berbagai macam Permasalahan Yang memang Terjadi Di dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi ya Dari poin-poin Inilah Ditambah dengan Hubungan Asmara Yang baik Semakin Menguatkan Zodiac Sagittarius Cukup baik Dan juga Cukup beruntung Di hari Rabu Tanggal 29 Maret Tahun 2023 Ini Dan Inilah Gambaran Keenam Zodiac Yang berpotensi Untuk beruntung Di hari Rabu 29 Maret 2023 Ini Resonet Semua Tergantung Kepada Moon and Racing Teman-teman Semuanya Bisa saja Ini relate Cocok Dengan Teman-teman Ataupun Bisa kebalikannya Dari apa Yang dirasakan Oleh teman-teman Sekalian Ada hal Baik Jadikan Sebagai Motivasi Sebagai Referensi Dan apabila Ada hal Yang kurang Baik Jadikan Sebagai Bentuk Kehatian Sekian Dari Saya Mohon Maaf Dada Kesalahan Sampai Ketemu Di Video Yang Berikutnya Jaya 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 Ant Lepur Dine Pangas Tuti Jaya Diningrat Rahayu Sakung Dumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh